ini aku akan buat takjil labu kuning jadi bentuknya itu kayak betul-betul labu kuning, disini udah aku siapkan 4 sendok tepung terigu pewarna kuning dan juga merah ada garam dan ini tepung ketannya dan juga air nah ini tepung terigunya aku tambahin tepung ketannya disini aku pukuin 1 gelas setengah setelah itu aku tambahin garam secukupnya aja lalu diaduk supaya garam dan juga tepung ketan dan terigunya itu merata setelah itu tuangkan air sedikit sedikit lalu diaduk-aduk jangan terlalu lembek ya ini sama seperti kita membuat canel ataupun biji salak adonnya seperti itu aja itu langsung aku adonin dulu ini kalau kurang airnya boleh ditambah disini aku gak ada ukuran tentang airnya nah ini ya langsung diremas-remas aja pelan-pelan nah ini udah selesai nah seperti ini aja tuh ya udah gak nempel di tangan dan juga gak nempel di baskomnya setelah itu pisahkan sedikit buat kita kasih warna yang hijau buat pohon-pohonnya nanti kayak tangkainya gitu loh bukan pohon setelah itu aku kasih pewarna kuning seharusnya itu ini tuh pakai labu kuning soalnya gak ada aku cari di pasar juga ya udahlah kita pakai pewarna kuning aja kalau pakai labu kuning itu lebih enak kita tuangin sampai dia betul-betul kuning nah ini udah selesai sekarang aku kasih warna yang hijau ini buat tangkainya nanti tetesin aja lalu diaduk-aduk nah seperti ini aja ya nah ini udah selesai siapkan baskom dan buat ini ya seharusnya itu ada yang buat ngiris apa itu adonan akunya belum punya jadi aku pakai yang ini aja terus baskomnya kita kasih apa itu tepung bisa tepung apa aja disini aku pakai tepung ketan aja lalu ambil sedikit lalu digulung-gulung supaya dia sampai bunder jangan terlalu gede soalnya kalau udah direbus itu dia jadi gede nah ini udah bunder nah seperti ini lalu kita potong sedikit aja nah seperti ini seperti kita mau mengabelah sesuatu nah seperti ini dia geret aja tuh pelan aja nah seperti yang di video bentuknya kayak labu betul ya setelah itu kita ambil yang warna hijau sedikit aja itu buat tangkainya nah seperti ini aja lalu kita pasangkan di tengah-tengahnya ini agak diteken jadi kalau direbus nanti dianya gak pada copot tangkainya tuh bisa dilihat nah cantik banget tuh nah ini udah selesai kita ambil lagi adonan seperti yang pertama tadi kita ambil lalu kita bulatin setelah bulat kita kayak mau dipotong tapi sedikit aja nah kayak gini jangan gak usah terlalu pakai tenaga pelan aja nah kayak gini tuh setelah itu kita ambil lagi yang warna hijau kayak agak dipanjangin dulu sebelum kita tancepin di tengahnya terus ada ditekan sedikit supaya nanti kalau kita merebusnya dianya gak copot soalnya ini nanti harus direbus nah cantik banget ya tuh ihh di tengahnya di tengahnya Nah ini sudah selesai Bisa dilihat Nah ini itu cantik banget ya Kayak nastar ya Selewat mas Tapi bukan ini Kayak labu kecil-kecil Labu kuning Kita siapkan wadah Langsung kita kasih air ini Untuk merebusnya Aku tambahkan satu setengah gayung Ini gayungnya yang kecil aja Nah airnya sudah mendidih Kita masukkan Yang kita bikin tadi satu persatu Kedalam airnya Ini bagi salak Tapi ini kita bentuk Seperti labu kuning Kita masukkan semua Jadi ini tuh gak bisa sekaligus ya Jadi dua kali Ini masih ada sisanya Nanti yang kedua kali Soalnya kepenuhan Takunya Ini gak aku semua ini Yang tadi dua Dan ini dibasukkan Sudah aku siapkan air es Air dingin Nanti kalau matel Kita masukkan ke sini Supaya mereka itu Supaya mereka itu Tidak pada lengket Dan keadaan nempel Sudah aku siapkan air esnya Dan ini dia Bagus kepada copot Kepalanya yang hijau Itu Berarti dia sudah mateng Kita angkat aja Sudah mulai mengambang Sedikit demi sedikit Tapi belum semua Ih cantik banget Hasilnya bisa juga Jadi sama banget Kayak labu kuning Terus kita repus Yang kedua kalinya Nah ini tuh udah mateng ya Kita angkat Terus kita masukkan Ke air es tadi Seperti ini Nanti kita angkat lagi Supaya ini Cantik banget Hasilnya Kita masukkan Yang kedua Yang kedua Soalnya tadi Gak aku semuain Aku kok bersin terus ya Aku masukin ke air es Kita siapkan lagi Disini Nanti waktunya makan Diambil Nah sekarang Aku mau membuat Air gula Dan juga santannya Ini dia ya Udah aku repus Nah ini dia hasilnya Semuanya Ih cantik banget Gak pada copot Jadi semangat kita Kita bikin santan Sama gulanya dulu Tuangkan gula merah Ini sesuai Sama gula Suka manis banget Manis banget Disini aku Bukanya yang manis Jadi aku tuangin banyak Tuangkan santannya Aku pakai santannya Ya ini ya Kayak gini terus Soalnya kelapa Walaupun hidup di kampung Itu susah Setelah itu Kita tuangin air Setelah itu Kita tuang aja air Kalau ada Kalian tambahin Daun pandan Kita aduk Aduk dulu Supaya Sementangnya Tunggu dia Sampai mendidih Kalau keuang manis Bisa ditambah Kita lagi Dia mendidih Soalnya ini udah Kita nyalakan Kompornya Terus ini Sampai mendidih Nanti supaya Agak kertas Seperti biasa Aku kasih Aji 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 Seperti buahnya Ini Kental Jadi aku mau Buatnya Jam 3 Ini udah Kucairnya Setengah sendok Aji Nanti kita tuangin Kalau udah Menendidih Supaya Ayah Sampai Ini Mengental Enggak Encer Banget Ini udah Mendidih Termasukkan Aji Aji Tadi Yang udah Kita kasih Aji Lalu Diaduk Aduh Setelah itu Dimatiin Aja Udah Nanti Kita tinggal Makanya Sudah Selesai Semua Udah Siap Sekar Aku Mengambil Mangkok Dulu Nah Ini Kita Ambil Aja Pake Sendok Satu Persatu Aja Kita Susun Nah Seperti Ini Mau Dimangkok Mau Dipilih Ini udah Selesai Langsung Kita Kasih Air Gula Yang Santan Udah Kita Masak Tadi Mantap Banget Ini Siap Banget Buat Santapan Pas Buka Puasa Oke Teman Gitu Aja Dulu Video Aku Kali Ini Salam Kompak Salam Aku Suka Jangan